Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oke, jadi begini caranya untuk membuat si Android terasa iPhone Pertama-tama, kita buka Play Store dulu Lalu kita install iOS Launcher 13 Nah, nanti setelah install si aplikasi ini Kita juga butuh beberapa aplikasi tambahan Untuk mendukung si Launcher ini agar lebih terlihat mirip Oke, kita sedang proses Oke, kita open ya Kalau ada win di allow aja Nah, disini ada beberapa konfigurasi yang harus kita config dan ada beberapa yang perlu install tambahan aplikasi Kita buka yang untuk lock screen ya Oke Nah, si lock screen ini butuh untuk di download lagi Jadi kita akan download lagi Oke Oke Kita allow Lalu si control center Kita juga perlu download Kita allow display nya juga Kita balik lagi Kita balik lagi Oke Oke Lock screen Control center sudah Lalu saya pilih disini Apakah perlu Spreading button iPhone 8 style Dark mode Atau re-arrange application Saya pilih yang auto-arrange iPhone saya Saya pikir cukup segitu Untuk widgetnya Apakah yang perlu kita tambahkan Mungkin kalender kita bisa tambahkan Untuk clock juga kita bisa tambahkan Oke kita balik lagi Ini settingannya aja Icon Kalau kita mau ganti icon Kita pilih launchernya Oke Colorid tarang Dan sekarang Untuk Android trust iPhone nya Sudah bisa dilihat disini Seperti ini Oke Tinggal kita Lanjutkan untuk Cost customisasi sendiri aja Untuk customisasi bisa lewat Control center Atau kita bisa langsung ke Si Configurasi Si iOS lancer Sampai Oke, saya rasa cukup untuk tutorial bagaimana cara membuat Android kita serasa seperti iOS. Terima kasih dan sampai jumpa.